Baik, bagian akhir kita akan coba membahas tentang Equations of Plains Ini untuk mengilustrasikan salah satu pemanfaatan dari cross product dan dot product Sebelumnya, sebagai review, kita telah mempelajari tentang cross product Di mana cross product itu A cross B sama dengan determinan dari I, J, K, lalu vektor A dan vektor B Maka hasilnya adalah seperti ini Dan kita ingat juga bahwa A cross B, lalu kita hitung panjang hasil vektor A cross B tersebut Akan menghasilkan area dari atau luas dari paralelogram Atau kita sering menyebutnya adalah jajar genjang Vektor A, vektor B, kita hitung crossnya Lalu hitung cross yang mendapatkan vektor hasil crossnya Lalu kita hitung panjang dari vektor tersebut Kita akan mendapatkan luas dari paralelogram atau jajar genjang ini Lalu kita ingat bahwa arah dari A cross B itu tegak lurus dari bidang yang dibentuk oleh A dan B Dan ini kita dapatkan menggunakan aturan tangan kanan, right hand rule Dan maka kalau B nya ke arah sebaliknya Maka hasilnya akan sama Sehingga kita akan bisa menyimpulkan bahwa A cross B sama dengan min B cross A Dan A cross A itu sama dengan 0 Dari sini juga kita memahami bahwa A cross B tidak sama dengan B cross A Tapi A cross B sama dengan min B cross A Penerapan application Equation of plane P1, P2, P3 Bayangkan jika kita memiliki sebuah bidang P1, P2, P3 ini membentuk sebuah bidang seperti ini Lalu kita ingin bertanya Jika saya memiliki titik P yang koordinatnya adalah x, y, z Apakah titik P tersebut berada di dalam bidang tadi atau tidak Cara menghitungnya adalah dengan determinan Determinan P1, determinan dari vektor ini Vektor ini dan vektor ini Itu harus sama dengan 0 Kenapa? Karena determinan dari 3 vektor ini Ini akan bermakna sebagai volume Ketika volumenya 0 Maka dia artinya mampat Atau disqueeze Dimampatkan ke bawah Yang akhirnya seperti menjadi satu lembaran Begitu Oke Dan Salah-salah tadi digunakan determinan Cara lain adalah juga dengan cross Solusi lain Jika P ada di dalam bidang tersebut Maka Vektor P1, P Vektor ini ya Itu pasti akan tegak lurus N Apa itu N? N itu adalah Vektor yang tegak lurus terhadap bidang Anggap saja misalnya kita membuat sebuah Vektor N disini Kita misalnya membuat vektor N disini Maka Kalau Kalau P1, P itu sebidang Maka dia akan tegak lurus terhadap N Kenapa? Karena N juga tegak lurus terhadap Bidang yang dibentuk oleh P1, P2, P3 Seperti itu Dan itu bermakna Kalau tegak lurus artinya hasil dotnya sama dengan 0 Artinya P1, P Dot dengan N Sama dengan 0 Normal Vektor Bagaimana cara mendapatkan N Yang tegak lurus terhadap bidang tersebut? Maka N itu adalah cross Kita ingat lagi bahwa Yang ke atas ini adalah hasil cross Cross apa? P1, P2 P1, P3 Vektor ini dan vektor ini di cross kan hasilnya adalah N Maka P1, P dot N Itu sama dengan apa? Nnya kita ganti dengan ini Hasilnya adalah Sama dengan P1, P dot P Didotkan dengan P1, P dot P Didotkan dengan hasil cross Yaitu P1, P2 Cross P1, P3 Dan hasil ini harus sama dengan 0 Oke Seperti ini Nah maka Ini disebut sebagai triple product Atau sama dengan Determinan Jadi ini ada dua cara Untuk mendeteksi apakah P ini pada bidang P1, P2, dan P3 Bisa menggunakan dot Menggunakan determinan Juga bisa menggunakan Cross Dan ujungnya sebenarnya nanti akan mengarah ke determinan ini juga Sampai jumpa di video selanjutnya